Intro Para rima masyarakat yang sudah terpatah Tentang bahaya melihara kucing untuk perempuan Karena bisa menyebabkan mandul, gaguguran, layar cacat, dan lain sebagainya Masih terus bergulir sampai saat ini Jangan memegang kucing apalagi pemegarannya Hal ini tentunya bisa mengurunkan bahkan menghilangkan rasa kasih sayang manusia kepada kucing Ketika bertemu kucing di jalanan, layaknya bertemu dengan seorang musuh sehingga bersifat anarkis Ketika bertemu kucing di sekitar rumah, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengusirnya Serta contoh-contoh tindakan nyata lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang kurang baik Hal ini tentunya membuat miris keadaan si kucing Dan jika terus berkelanjutan, berdampak negatif yaitu terjadi penurunan populasi kucing Kucing dianggap sebagai satu-satunya troublemaker penyebab toksoplasmosis pada manusia Walaupun sebenarnya ada material lain ataupun hewan lain yang berpotensi bisa menyebabkan atau mengeluarkan prosoplasmosis pada manusia Sehingga satu hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada mereka Khususnya bagi penyayang hewan ataupun pecinta kucing Terima kasih telah menonton! Klinik Hewan Jogja merupakan salah satu klinik hewan terbesar di Yogyakarta Dengan mutu melayani dengan cinta dan profesional Mengedepankan pelayanan yang maksimal kepada pasien dan kepuasan terhadap klien Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Klinik Hewan Jogja sangat lengkap Selain itu, salah satu kelebihan dari Klinik Hewan Jogja adalah dengan jam buka yang non-stop 24 jam Pasien-pasien yang keluar masuk lalu lalang sangat banyak Sehingga hal ini menjadikan Klinik Hewan Jogja sangat terpresentatif Dijadikan ujukan untuk diskusi terkait kasus-klasmosis Animal masyarakat atau pecinta hewan kesayangan khususnya ke kucing Untuk memeriksakan hewannya atau general check-up ke Klinik Hewan Jogja sangatlah tinggi Hal ini terbukti dari pasien-pasien kucing yang datang ke Klinik Hewan Jogja Ini sangat banyak dibanding dengan hewan-hewan yang lainnya Nah, ini terbukti bahwa pemilik hewan kesayangan itu sudah sangat menyadari Dan lain menyadari juga mengerti bahwa kucing harus tetap dijaga kesehatannya Dan ketika kucing-kucing ini tidak mau makan Atau mungkin baru nurun nafsu makan dan minumnya Mereka, para pecinta kucing itu sudah langsung membawa hewannya ke Klinik Hewan Jogja Hei, bagaimana kabarnya? Baik, baik-baik dong Oh ya, oke Ini adalah Mbak Misrina yang selalu memeriksakan kucingnya ke Klinik Hewan Jogja Bagaimana kabar kucingnya sekarang? Sehat, sehat banget dari sebelumnya setelah dibawa ke KHJ Terus, habis itu kemarin hasil dari toxoplasma itu negatif Pemeriksaan dari toxoplasma ya Hasilnya negatif Oh, oke Terus, bagaimana ini planning ke depan? Planning ke depan mungkin akan memeriksakan lagi KHJ Karena panjang KHJ sangat maksimal menurut saya Dari kliniknya, kliniknya benar-benar bersih Standar, terstandar dan sudah ada SPOP-nya Dan saya sangat puas Sudah periksa di KHJ Besok lagi saya pengen periksa di KHJ Oke, supaya nantinya KHJ akan terus ikut memelihara kesehatan untuk kucing-kucing ya Pecinta kucing yang ada di KHJ utamanya ya Karena semuanya kan harus di general check-up Minimal satu bulan sekali sih Kalau nggak bisa, dua bulan Tapi paling lama, tiga bulan harus datang ke kliniknya dengan KHJ ya Iya, siap Kucing menjadi bagian dalam keluarga saya Apalagi anak saya sangat suka terhadap kucing Kita, keluarga kami Sangat tangga berhadap kucing Kita rutin memeriksakan kucing ke dokter hewan terdekat Toxoplasmosis merupakan suatu penyakit yang bersifat antropozoonosis Yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia Disebabkan oleh protozoa parasit yaitu Toxoplasma gondi Parasit ini dapat menyerang berbagai hewan berdarah panas Ternak, hewan kesayangan, manusia, unggas, dan lain sebagainya Toxoplasma gondi ada dalam tiga bentuk Yang pertama, takizoid Yang kedua, bradizoid Yaitu sista jaringan Kemudian yang ketiga adalah oosista Pada tubuh hospes definitif yaitu pada kucing Daur hidup terjadi secara intestinal dan ekstraintestinal Ekstraintestinal yaitu membentuk sista di jaringan Kemudian yang intestinal yaitu menghasilkan oosista yang keluar bersama tinja Yang kedua yaitu pada tubuh hospes intermediar Misalnya pada mamalia, burung, manusia, dan lain sebagainya Hanya terjadi daur hidup ekstraintestinal Sehingga pada hospes intermediar hanya membentuk sista di jaringan Berikut siklus hidup dari Toxoplasma gondi Yang pertama adalah Kucing mengeluarkan fesis yang mengandung oosista Selanjutnya Tanah, air, rumput, tanaman lain Tercemar oleh oosista dari fesis kucing tersebut Selanjutnya Hewan peliharaan atau manusia mengkonsumsi Material yang terinvestasi oosista Misalnya pada manusia Yaitu mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan yang tidak dicuci Kemudian pada hewan misalnya Mengkonsumsi rumput atau material lain yang terinvestasi oleh oosista Selanjutnya Sista jaringan mengandung bradyzoid pada daging yang tidak termasak sempurna Manusia terinvestasi jika mengkonsumsi daging yang tidak termasak sempurna tersebut Misalnya pada sate atau stik yang pemasakannya tidak maksimal Selanjutnya Terdapat bradyzoid pada jaringan atau tagijoid di dalam darah Di sisi lain Fesis kucing yang mengandung oosista Akan mencemari literbok atau tempat kotoran kucing Ataupun mencemari material lain di sekitarnya Dan apabila terjadi kontak antara manusia Dengan literbok atau material lain tersebut Tanpa memperhatikan aspek higienitas ataupun sanitasi Maka manusia akan terinvestasi oosista tersebut Pada ibu hamil terjadi transmisi takizoid secara transplacental ke fetus Gejala klinis Toxoplasmosis tidak menunjukkan adanya gejala klinis yang spesifik Baik pada hospes definitif ataupun hospes intermediar Pada kesempatan kali ini akan didemonstrasikan penggunaan toxoplasmosis pada kucing Kali ini saya akan berkolaborasi dengan dokter hewan Ani Salah satu dokter hewan di klinik G1 Jogja Untuk penggunaan kitopsoplasmosis Kita memerlukan sampel darah Sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah Menghandle si kucing itu sendiri Hal ini dilakukan untuk menenangkan si kucing Sehingga dokter hewan akan lebih mudah untuk mengambil darah dari kucing itu sendiri Kurang-kurang Baik langkah selanjutnya adalah pengujian sampel darah dengan menggunakan kitopsoplasmosis Yang akan dibantu dijelaskan oleh dokter hewan Ani Baik setelah sampel darah sudah kita dapatkan Selanjutnya kita akan melakukan uji dengan alat rapid test Rapid test ini akan menguji kandungan antibody terhadap toxoplasma pada kucing Rapid test ini memiliki dua kolom garis Yang satu pada kode T atau tes yang satu pada kode kontrol Nanti ketika hanya ada satu garis pada kolom kontrol berarti menunjukkan hasil yang negatif Dan apabila ada dua garis yang timbul akan menunjukkan hasil positif terhadap kucing suplasma Sampel darah yang sudah diambil Kita teteskan pada alat Darah yang sudah diambil akan kita teteskan pada alat Kemudian kita tambahkan dengan reagen Dan kita tunggu hasilnya dalam 10 menit Karena hanya ada satu garis yang muncul pada kolom C Berarti menunjukkan bahwa kucing yang kita ambil sampel darahnya negatif terhadap toxoplasma Sudah terbukti ada cara cepat untuk mendeteksi positif negatif toxoplasmasis pada kucing Anda Sehingga jangan segan untuk selalu membawa kucing Anda ke dokter rewan terdekat Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya infeksi toxoplasmosis ke manusia Kita ketahui bahwa penularan toxoplasmosis itu dapat terjadi karena Sista atau oosista dari toxoplasma masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut Penjagaan itu bisa dilakukan antara lain adalah sebagai berikut Yang pertama adalah pada kucingnya itu sendiri Kalau punya kucing maka kucing harus dipelihara dengan baik Yaitu dengan diberi cat food atau khusus makanan kucing Atau dapat juga diberikan daging tetapi harus daging yang masa Kemudian alat-alat untuk kucing itu harus dibersihkan setiap hari Kemudian liter bok atau bok untuk kotoran kucing itu juga harus dibersihkan setiap hari Tinja kucing harus dibakar atau diberi antiseptik dalam waktu tidak lebih 1-2 hari Karena dalam waktu 1-2 hari itu tinja kucing bisa menjadi infektif Yang kedua dari aspek daging itu sendiri Dimana kalau kita makan daging maka daging itu harus dimasak terlebih dahulu Untuk mematikan adanya oosista di dalam daging Nah menurut CDC yaitu Central Disease Control Dianjurkan bahwa daging itu selain daging ayam harus dipanaskan Paling tidak selama 3 menit pada suhu 63 derajat Celcius Selain itu untuk daging giling selain daging ayam Juga bisa dipanaskan sampai 71 derajat Celcius Dan untuk daging ayam itu bisa dipanaskan mencapai 74 derajat Celcius Untuk orang yang menangani daging Ya dalam hal ini adalah untuk mencacah daging atau mungkin jeruan Maka orang ini harus mencuci tangannya Dan juga alat-alat yang untuk dipergunakan untuk menangani daging Semuanya harus dicuci bersih dengan sabun Yang ketiga berikutnya adalah Bagaimana cara untuk mencegah supaya toksoplasmosis tidak menular ke manusia Yaitu dengan pola hidup sehat Pola hidup sehat yang bagaimana yang bisa untuk mencegah toksoplasmosis Yang pertama adalah ketika kita melakukan berkebun misalnya Maka kita harus memakai sarung tangan sebaiknya Nah kemudian untuk setelah berkebun Maka tangan harus dicuci bersih dengan menggunakan air yang mengalir dan dengan menggunakan sabun Selain itu kita juga harus mencuci sayuran, buah, lalapan sebelum dimakan Untuk menghindari infeksi toksoplasmosis pada manusia Juga bisa dengan kebiasaan untuk memasak daging dengan matang Yaitu antara lain kalau makan sate harus sate yang matang Juga steak ya daging bakar itu juga harus yang matang Nah kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil Sebaiknya memang tidak menangani tinja kucing secara langsung Dan atau juga tidak menangani daging ya dengan tangan telanjang ya Itu secara langsung Nah kemudian untuk pemilik kucing ya Ini memang kalau namanya hewan kesayangan Maka kucing harus secara rutin diperiksakan ke dokter hewan ya Selain juga harus tadi yang sudah diterangkan di depan Harus menjaga makanan kucing, kebersihan kucing ya Tapi juga harus rutin diperiksakan ke dokter hewan Dengan pola hidup sehat dan memelihara kucing dengan baik Maka manusia yang menyayangi hewan kesayangan kucing akan terhindar dari toksoplasmosis Jangan menjadikan kucing sebagai satu-satunya troublemaker menyebabkan toksoplasmosis pada manusia Bagi Anda, pecinta hewan ataupun pemeliharaan kucing Lakukan manajemen pemeliharaan yang baik dan benar Serta jangan lupa konsultasikan ke dokter hewan Yang terakhir adalah Rawat dan sayangi kucing Anda sama hal yang menyayangi diri Anda Terima kasih Terima kasih